Dalam putusannya, pimpinan BKDPD RI menceritakan sanksi melarang dan membebas tugaskan AWK dalam sejumlah agenda kunjungan kerja alat lengkap. Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Pandri Bali. Nah kali ini ada kabar yang sangat mengejutkan yang sangat ditutunggu yaitu kepastian status dari kasus Arya Wedekarna atas videonya yang viral tentang pelecehan berdarah-berdarah umat Hindu Bali dan penistan agama serta pelecehan simbol agama Hindu di pura dalam petunja belinda. Berahman berkata, Sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang anggun, sengaja menciptakan Dewi Laksmi dengan gemerlat perhiasan, sengaja menciptakan Dewi Sri yang hebat-hebat. 33 juta Dewa diberikan perhiasan-perhiasan yang membuat orang-orang duniawi silau. Agar tujuannya nanti, agar umat tertipu. Karena kalau semeton bersembahyang kepada leluhur, maka semeton tidak akan pernah ke planet Tuhan. Sembahyang makin ke leluhur mantan, nanti kalau mati datangnya ke alamnya leluhur. Kalau sembahyang sama berahma saja, nanti datangnya ke planetnya berahma. Kalau sembahyangnya pada siwa saja, nanti akan datang ke planetnya siwa. Kalau nanti sembahyangnya kepada betarol-betarol lokal, datangnya ke betarol lokal. Contoh ring nusir, menteng betarol dalam pet. Apakah betarol dalam pet itu Dewa? Tidak. Beliau makhluk suci. Yang namanya Dewa, Sinar Suci, Div, Brahmawis Musiwa, Saraswati Sri Laksmi, Durga, Baruna, Ganesat, Bahru Dewa. Tetapi beratung yang lingsir, ibu ratu kanjeng pantai selatan. Namanya Dewa Dewi yang di Bali, betarol tong langkir. Ida betarol yang ada di Pandak, ide betarol yang ada di Gunung Semeru. Hal ini juga terkait dengan pernyataan AWK yang mengatakan remaja boleh melakukan hubungan seks asal memakai kondom pada saat melaksanakan sosialisasi di SMA 2 Tabanan. Apakah boleh sih anak-anak, anak-anak kampus, apakah bolehkah anak-anak sekolah ini perhubungan seks bebas, saya gak masuk benda itu boleh, saya pake kondom. Pernyataan seorang wakil rakyat Bali yang mestinya mengayomi dan bekerja untuk masyarakat Bali pada topiknya di DPD RI ternyata dalam setiap aksinya melenceng dan meresahkan masyarakat Bali. Tidak karena katanya pejabat, mulutnya kotor, lebih kotor dari goth jomberan. Dia tidak layak mewakili kita sebagai seorang rakyat Bali. Mereka adalah mulut kotor, mereka dipilih oleh rakyat, tapi mulutnya berpisah. Dia berbicara tentang seks bebas, asal hak bagai kondom. Saudara-saudaraku, gimana pun berada umat Hindu? Apakah layak? Apakah layak seorang wakil dipilih rakyat Bali berbicara seperti itu? Spek dari video-video penisidaan itu dan berbagai macam reaksi keras dari masyarakat Hindu Bali, khususnya masyarakat Musa Penida yang langsung turun melakukan aksi damai di Monumen Puputan. Pada dasarnya masyarakat Musa Penida itu damai. Tetapi karena hal yang paling sensibnya, disentuh dalam ucapan-ucapan dia, arogan oleh orang lain. Oleh karena kita merasa sakit hati dengan ucapan itu. Tapi jangan pernah dia sampai mempermasalahkan keyakinan kita masyarakat Musa Penida. Sebagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Porkom Taksi Bali, bersuara lantang dan mengutuk atas penisaan yang dilakukan oleh AWK. Tidak hanya itu, Porkom Taksi Bali pun mengawal kasus ini sampai badan kehormatan DPD RI. Stabilitas mengarah pada konflik sosial. Maka kami dari Forum Komunikasi Taksi Bali, yang terdiri dari 44 persamaan, peguyuban, pesemotanan sebali, sana keiring oleh Kramo Bali, menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk dan mengecam keras pernyataan Arya Wedakarna yang menyatakan bahwa hubungan seks bebas di kalangan pelajar diperbolehkan asal memakai kondom. Dua, mengutuk dan mengecam pernyataan Arya Wedakarna yang telah menghina, melecehkan, dan menodai simbol agama Hindu dengan menyebut, beberapa simbol-simbol agama Hindu Bali adalah makhluk suci dan bukan ide sang yang widiwasu. Tiga, bahwa kami Kramo Bali, masyarakat Hindu Bali, menyatakan mosi tidak percaya kepada Arya Wedakarna, karena sudah membuat statement pernyataan ke publik yang bertentangan doang, dengan lingkup dan tupoksinya sebagai anggota DPD RI Komite 1 yang membidangi pemerintahan, politik hukum HAM, pemukiman, dan pertanahan. Maka, kami menutup badan kehormatan DPD RI untuk segera memproses sesuai dengan kode etik badan kehormatan DPD RI, dan membersihkan lembaga negara, lembaga pemerintahan dari Baktahari Krishna. Empat, kami Kramo Masyarakat Bali meminta kepada pihak yang berwajib dalam hal ini, kepolisian untuk menindak tegas tanpa tebang pilih terhadap kasus Arya Wedakarna yang beberapa kali sudah dilaporkan oleh Kramo Bali. Dan kami akan mengawal setiap laporan kekepolisian. Terima kasih. 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 Terima kasih.